Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat. Selamat datang di Podcast Tinggal Nama, Podcast Persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio, menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow Podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmediobaikagimedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan di Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas satu bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan pembunuhan misterius yang dialami seorang wanita dengan luka berdarah di perutnya. Inspektur memberi perintah kepada asistennya. Kirim edaran pada semua kantor polisi di seluruh Jerman. Dieter, tanyakan kalau ada yang pernah menghadapi kasus serupa tapi belum terpecahkan. Siap, Inspektur! Polisi Minden memberi jawaban bahwa mereka mempunyai kasus serupa yang belum terpecahkan. Kasus yang ada gambarkan hampir identik dengan yang kami hadapi bulan April 1961 di Rema. Apakah saya boleh mendapat semua salinan berkas kasus ini? Mengingat Rema cuma sekitar 13 km dari Hartford. Bukan dia mungkin kedua kasus ini berhubungan. Dengan kerjasama, mungkin kita lebih mudah menemukan pemecahan ini. Surat-surat kabar pun menghubung-hubungkan kasus Ursula Fritz dengan kasus Ingrid Kanike yang terjadi 4 tahun sebelumnya. Inspektur Anton berkata kepada anak buahnya, Jangan kecil hati oleh kritikan. Tapi sebaiknya wanita memang jangan keluar sendiri malam-malam. Siap, Inspektur! Berkas Ingrid pun tidak menolong banyak dalam pengusutan. Tampaknya, kasus Fritz akan mengalami jalan buntu. Sebulan sesudah mayat Fritz ditemukan di Hereford, polisi Rema menangkap seorang tukang daging berusia 34 tahun yang mencoba memperkosa gadis berusia 14 tahun di stasiun kereta api Rema. Namanya Gerd Simon. Diketahui bahwa ia bukan warga setempat. Orang-orangnya pun menuduhnya sebagai pembunuh serta pemerkosa Ingrid dan juga Fritz. Simon diinterogasi oleh Inspektur Anton dan Heidel. Namun ia membantah membunuh Ingrid Kanika dan juga bersikeras bahwa seumur hidupnya belum pernah ia menginjak Hereford. Penampilan Simon memang tidak menguntungkan. Karena ia agak aneh. Rambut dan kulitnya merah seperti kebanyakan makan wortel, sedangkan lengannya panjang dan tangannya besar. Ngaku! Anda yang melakukan ini kan? Iya, iya, iya. Betul bahwa saya adalah penjahat seksual karena saya tidak bisa mengendalikan diri. Memperkosa gadis berumur 14 tahun, saya juga tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa sudah 4 kali ditahan gara-gara mencoba memperkosa anak. Pertama saya mendekam 2,5 tahun di penjara, dan sekali lagi 3 tahun 3 bulan. Namun saya tidak membunuh Ingrid dan juga seumur hidup saya belum pernah saya menginjakan kaki di Hereford. Tukang daging itu pun dipindahkan ke sel untuk diperiksa lebih lanjut sehubungan dengan percobaan pemerkosaan di Rema. Simon bukan orang yang kita cari. Ia tercatat tidak pernah berhasil. Mungkin memang ia tidak mampu. Betul! Padahal membunuh Ingrid dan Fris terbukti mampu. Inspektur Heidel percaya pada pendapat kedua ahli itu. Untuk pengecekan terakhir, sebaiknya kita tanyakan lagi ke orang-orang yang ada di dalam kereta api dari Minden ke Rehme pada malam Ingrid terbunuh. Siapa tahu ada yang mengenali foto Simon. Kita juga menanyai para supir taksi. Jangan lupa! Menanyai wanita pemilik flat yang disewa Fritz dan teman-temannya. Ternyata usaha ini pun hasilnya no. Simon diadili karena mencoba memperkosa gadis di bawah umur dan ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Apakah kita menyerah sekarang? Sebelum merelakan kasus pembunuhan itu sebagai kasus tak terpecahkan, mereka memeriksa berkas dengan teliti. Diketahui ketika polisi Minden menanyai para sopir taksi di stasiun Rehme untuk kedua kalinya, salah seorang di antara sopir taksi itu menceritakan hal yang berbeda daripada yang pertama kali ia akui pada kasus Kanike. Telefon Minden! Beritahu mereka! Rehme merupakan daerah tanggung jawab mereka! Sopir taksi bernama August Vennel yang berumur 54 tahun itu dan sudah beristri. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Rehme. Sudah hampir 20 tahun lamanya ia menjadi sopir taksi. Kami mempunyai bukti positif di sini, bahwa Anda memberi keterangan palsu pada polisi. Saya bisa menuntut Anda dan menahan Anda karena dicurigai membunuh Ingrid. Jadi lebih baik Anda ceritakan apa yang terjadi tanggal 7 April 1961. Saya ada di stasiun. Ketika kereta pukul 00.07 tiba, gadis itu sebelumnya pernah saya antarkan ke rumah beberapa kali. Tapi saya baru tahu setelah ia terbunuh. Malam itu ia tidak sendirian, padahal biasanya selalu sendiri. Ia naik taksi bersama seorang pria. Bagaimana rupanya? Apakah Anda kenal atau pernah melihat sebelum dan setelah kejadian itu? Saya tidak memperhatikan orang itu. Dia tampan dan muda. Usianya sekitar 30 tahunan. Dia bukan orang rehme dan saya hanya melihat sekali itu saja. Nanti saya minta Anda melihat sejumlah foto. Siapa tahu ada yang cocok di antaranya. Teruskan cerita Anda. Anda mengantar gadis itu sampai rumah? Tidak. Di tempat mayat ditemukan, pemuda itu menyuruh saya menghentikan taksi dan membayar ongkosnya. Lalu mereka keluar. Apakah gadis itu kelihatan ketakutan? Atau keluar dari taksi secara sukarela? Ia keluar dengan sukarela. Mereka mengobrol di taksi dan cukup akrab. Tapi ia tidak berbicara dengan Du. Du adalah bentuk akrab yang dipakai di antara kawan baik, sanak keluarga, dan anak-anak di Jerman. Kalau saja Anda menceritakan yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu, Fritz mungkin masih hidup. Pemuda itu cukup dikenal olehnya karena mau diajak naik taksi bersama, tapi tidak cukup akrab untuk dipanggil Du. Inspektor Heidel sudah merekonstruksi kehidupan Ingrid Kanika. Tidak terlalu sulit. Gadis itu tinggal bersama orang tuanya. Ia cuma pernah kerja di satu tempat. Teman-teman wanitanya adalah teman-teman sejak masa sekolah. Ia bukan jenis gadis yang genit, yang senang berbuat ulah, atau yang sering berpacaran. Fenel, si sopir taksi, pasti mengenali wajah hampir semua orang di Remme yang kecil itu. Ia tidak mengenal pemuda itu. Jadi mungkin, orang tua kenalan Ingrid Kanika, penduduk kota lain. Mungkinkah dia berada di kereta api dari Minden yang tiba di Remme pukul 00.07? Ya, saya kira mereka juga bertemu di kereta. Ingrid agak gemuk sehingga tidak berhasil menarik perhatian para pemuda. Mungkin pria tampan itu menegurnya di kereta api. Pemuda itu juga mungkin dari Remme dan mengajak naik taksi bersama. Juga pemuda itu berhasil membujuk Ingrid turun dari taksi dan berjalan kaki sampai rumah. Sungguh menyedihkan. Dari sekian banyak penumpang kereta, ternyata ada yang umurnya mendekati gambaran Fenel. Dua diantaranya Otto Johans dan Emil Bach, berasal dari Remme. Seorang lainnya, Carl Muller, penduduk Minden dan Dieterbeck dari Bielfeld, semuanya adalah karyawan pabrik dekat sungai. Keluarga Ingrid Kanika pernah memanggil dukun dari Belanda. Gerard Croisset, yang dikatakan bisa memecahkan peristiwa-peristiwa pembunuhan misterius. Pembunuh Ingrid bekerja di pabrik mesin yang memperkejakan banyak buruh. Jack dan Heidel bekerja sama untuk mengecek dari keempat orang itu pada saat pembunuhan Ursula Fritz terjadi. Saya harus mengeluarkan Otto dari daftar orang yang dicurigai, karena selama seminggu waktu penggunaan Fritz, dia dirawat di rumah sakit. Pengusutan menghadapi jalan buntu lagi sebab ingatan sopir taksi Veno akan wajah si pemuda sudah kabur. Penjahat seksual seperti pembunuh Ingrid Kanika dan Ursula Fritz, orangnya diduga sama. Pasti akan kambuh lagi penyakitnya. Jarak waktu kambuh penyakit pembunuh itu 4 tahun sekali. Mereka berdua keliru, sebab tanggal 26 Februari 1968 malam, pemerkosa yang membunuh korbannya itu sudah minta nyawa lagi. Leopold Beazle dari Balefield pada tanggal 29 Februari itu menginspeksi jalan kereta api di hutan Toiteburg antara kotanya dan desa Werther di sebelah barat. Pukul 10 pagi menuju siang ketika ia sudah berhasil menumpuh setengah jalan. Tiba-tiba saja ditemukannya mayat gadis di tepi rel. Tadinya Beazle mengira gadis itu mengalami kecelakaan, yaitu melangkah keluar dari pintu yang dikiranya pintu masuk ke WC. Namun begitu melihat wajah mayat, ia tahu dugaannya keliru. Wanita itu wajahnya lebam, matanya melotot, sedangkan lidahnya terjurur keluar. Bagian bawah tubuh wanita itu seperti Ingrid Kanika. Leopold Beazle termasuk orang yang rajin membaca koran. Ia segera ingat pada pembunuhan atas Ingrid Kanika dan Ursula Fritz. Didatanginyalah telepon terdekat yang lebih dari 1 km jaraknya. Lalu ia menelpon polisi. Inspektor Ruludwig Fiverr dari bagian penyidikan kejahatan Billfield datang bersama sersan detektif Max Kramer dan Dr. Hans Fuchs. Laporan Beazle begitu jelas. Sampai mereka pun menghubungi Inspektor Jack dan Inspektor Heidel yang diminta ikut datang. Kedua inspektor itu tiba kemudian bersama anak buah mereka, yaitu Sersan Eisenbach, Sersan Schmidt, Dr. Krauss, dan Dr. Scheunauer. Semua penjahat seksual yang tercatat pada polisi di daerah itu harus di-screen dan diperiksa alibinya. Sebaiknya masyarakat luas diimbau untuk memberi informasi. Para teknisi laboratorium berdatangan dari Billfield dan daerah itu diperiksa dengan seksama. Namun yang ditemukan cuma tas tangan si gadis dan isinya biasa. Ada juga kartu pengenalnya. Nama korban itu adalah Annelies Herschel. Berumur 21 tahun, belum menikah, dan penduduk Werzer. Sidik jari pada tas itu hanya sidik jari korban. Dalam kantung mantelnya ditemukan korek api dari kertas tebal yang mengiklankan igloo bar Jalan Kon 4 di Billfield. Sesudah pemeriksaan di tempat mayat ditemukan selesai, korban dikirim dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para polisi berkumpul di Billfield. Saat itulah, Inspektur Jack teringat pada Gerd Simon. Dia kan dihukum 2 tahun penjara ya. Kalau tidak salah, mestinya dia sudah bebas sekarang. Sementara itu, Sersan Kramer kembali ke markas besar untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Annelies Herschel betul berada di igloo bar pada tanggal 28 Februari itu. Ia meninggalkan bar bersama seorang pria. Foto-foto Simon, Fennel si sopir taksi, dan 3 pria muda yang sekereta api dengan Ingrid Kanike segera dibawa ke igloo bar. Sebelum Sersan Kramer kembali dari bar, para Inspektur mendapat kabar bahwa Gerd Simon sudah diketahui berada di dalam tahanan polisi Billfield. Karena 4 hari yang lalu, merayakan kebebasannya terlalu liar. Hampir saja sebuah bar rusak oleh ulahnya. Jadi ia tidak mungkin membunuh Annelies Herschel. Sersan Kramer sebaliknya. Ia kembali dengan berita baik. 3 orang, termasuk pelayan di igloo bar, secara terpisah mengenali orang yang sama sebagai teman pria Annelies Herschel pada tanggal 28 Februari malam itu. Siapa dia, Max? Dia sekereta api dengan Ingrid pada malam garis itu dibunuh. Dieterbeck, penduduk Belfeld. Dieterbeck, dijemput dari rumahnya. Ia tidak berusaha menyangkal melakukan pembunuhan atas Ingrid Kanike, Ursula Fritz, dan Annelies Herschel. Saya tahu, cepat atau lambat kalian bakal menangkap saya. Saya senang, semuanya telah berlalu, dan saya juga tidak ingin membunuh. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Saya mengaku telah melakukan pembunuhan itu. Jadi ya, jangan dibicarakan lagi lah. Saya memilih Ingrid, Fritz, dan juga Herschel. Ya, karena mereka bukan gadis populer di kalangan pria. Biasanya sih lebih pekat terhadap pria ganteng dan pandai. Berlawanan dengan pendapat kedokteran, Beck mampu melakukan hubungan seksual secara normal. Hal itu dikemukakan sejumlah pacarnya. Cuma saja, ia mempunyai kebiasaan mengusap musap lahir korban dengan tangannya yang kuat itu pada saat bermesraan. Mereka malah menganggap perlakuan itu mengharukan. Dieter Beck diadili mulai pada tanggal 22 sampai 26 Juni tahun 1969. Pengadilan menjatuhkan hukuman tiga kali seumur hidup untuk perbuatannya melakukan tiga kali pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.